Masjid Al-Ghustoh Masjid Al-Ghustoh merupakan salah satu dari tiga masjid tua dan bersejarah di kota Surakarta Pembangunan Masjid Al-Ghustoh diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati area Mangkunegara I Masjid ini sebagai masjid kerajaan bagi Pura Mangkunegara dalam menjalankan fungsinya sebagai panotogomo Pada masa Adipati Mangkunegara II, masjid ini dipindahkan ke wilayah Banjarsari dengan pertimbangan letak masjid yang strategis dan dekat kepada Pura Mangkunegara Sebagai masjid kerajaan, pada awalnya masjid ini hanya diperentukkan khusus bagi keluarga kerajaan Pura Mangkunegara dalam menjalankan ibadahnya Dalam perkembangannya, masjid ini terbuka untuk umum Dalam bangunan bentuk arsitek luar khas Jawa, mengenai bentuk masjid Agung Demak Dalam sejarahnya, pembangunan masjid ini melibatkan seorang arsitek dari Perancis Dalam bangunan tersebut mengandung makna filosofis yaitu iman, islam, dan isan Ornamen menarik di masjid Al-Wustah ini berupa ukiran ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis yang menghiasi beberapa bagian masjid Tiap-tiap tiang di dalam masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi Salah satu ukiran hadis yang berbunyi Siapa yang membangun masjid ini untuk Allah? Maka Allah akan mendirikan sebuah rumah untuknya di surga kelam Bangunan utama masjid terdiri dari serambi, ruang sholat utama, pulas tren, dan malijin Sedangkan di halaman masjid juga berdiri tembok keliling masjid Sedangkan di halaman masjid juga berdiri tembok keliling halaman Untuk gerbang utama, untuk gerbang timur, untuk gerbang utara, marquis, kantor pengurus masjid, dan menara Masjid Al-Mustah adalah masjid yang sangat indah Dan masjid mempunyai banyak sekali sejarah dakwah di dalamnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!